Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farah Talitani Resta MPN 101-01-118-196 Dari peragi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universiti Islam Bandung Di sini saya akan presentasikan Mengenai pendidikan saya Yang berjudul komputer vision syndrome Pada dosen tahap akademik Fakultas Kedokteran Universiti Islam Bandung Selama pandemi COVID-19 Di sini saya mengambil latar belakang Awalnya dari pandemi COVID-19 Yang ditetapkan layout sebagai pandemi global Disebabkan oleh sepir akut respiratoris Syndrome Coronavirus 2 Yang penularannya ini sangat cepat Dan meluaskan negara di berbagai bulan dunia Sehingga pemerintah meletapkan Aturan sosial dan physical distancing Untuk mencegah penyebaran virus ini Lalu juga pemerintah menimbul Agar tenaga pengajar perangkat dosen Dapat pengajar di rumah Atau dengan cara work from home Secara daring Dan memakai perangkat elektronik Atau seperti gaji Dalam perkulian Sehingga penggunaan gadget ini Meningkat seperti laptop Komputer atau PC Handphone, tablet Atau peneridat Dan bisa berdampak buruk Bagi kesehatan mata Berupa sekumpulan gejala Yang dikenal dengan Computer Vision Syndrome Atau CVS CVS ini merupakan Sekumpulan masalah Berkaitan dengan mata Dan penglihatan Karena penggunaan Barang elektronik Dalam waktu lama Cepat terus menerus Dan juga bisa menimbulkan gejala Atau dari gangguan mata Lalu juga berbagai macam gejala Seperti asanapia Pembukaan okular Visual Dari berbagai faktor Ini yang pertama Dari jarak mata Dengan layar komputer Durasi memakai komputer Intensis cahaya pada layar komputer Inklinasi layar Durasi istirahat Masa kerja Dan penggunaan Saat kontak Ataupun kacang mata Rumusan masalah dari penelitian ini Yaitu bagaimana Kejadian Computer Vision Syndrome Pada dosen Tata Akademik FKUNISBA Selama pandemi COVID-19 Lalu juga untuk Tujuan penelitiannya Yaitu untuk mengetahui Kejadian CVS Pada dosen Tata Akademik FKUNISBA Selama pandemi COVID-19 Untuk metode penelitiannya Dari rencana penelitiannya Penelitian ini Yaitu Observational Analytic Dengan desain Proseksional Untuk sumber datanya Adalah dari data primer Berupa questionnaire Dalam bentuk Google Form Untuk pengambilan sampelnya Dengan teknil total sampling Yaitu pengambilan sampel Secara keseluruhan Untuk besar sampelnya Yaitu 71 orang Dosen Tata Akademik FKUNISBA Untuk variablenya Yaitu Computer Vision Syndrome Dan faktor risiko Dari CVS Lalu untuk Analisis datanya Yaitu dari Analisis univariat Analisis bivariat Lalu juga Menggunakan uji T-square Dengan nilai T Kriteria Subjek penelitian ini Dari kriteria inklusi Yaitu Dosen Tata Akademik FKUNISBA Yang bekerja Menggunakan Gadgets Seperti handphone Tablet Laptop E-reader Ataupun komputer Dan bekerja Dan menggunakan gadget Dalam waktu yang lama Secara terus menerus Untuk kriteria eksklusinya Yang memiliki Rewet infeksi mata Dalam satu minggu terakhir Dan memiliki Kelayanan refraksi Yang belum dikoreksi Paling lama Dalam dua tahun terakhir Dan tidak mengisi Questionnaire Secara lengkap Lalu untuk Dari hasil penelitian Pada penelitian ini Didapatkan bahwa Responden ini Sebanyak 60 orang Dosen Tata Akademik FKUNISBA Yang telah menungguh Kriteria inklusi Dan juga eksklusi Lalu berikut Untuk distribusi frekuensi Karakteristik dosen Tata Akademik FKUNISBA Sebagian besar Pada penelitian ini Adalah wanita Usia lebih dari Sama dengan 40 tahun Sebagian besar Pendidikan terakhir S2 Lalu sebagian besar Masa kerja Lebih dari Sama dengan 5 tahun Lalu lama bekerja Menggunakan gadget Dalam sehari Lebih dari Sama dengan 5 jam Durasi istirahatnya Lebih dari 15 menit Lalu untuk jarak Perlihatannya Sebagian besar Kurang dari 50 cm Lalu sebagian besar Jenis gadget yang digunakan Adalah handphone Tabet dan juga laptop Lalu sebagian besar Pada penelitian ini Menggunakan kacamata Lalu berikut Untuk hasil analisis Dari kejadian CVS Dari tabel ini Terti hati bahwa Dapatkan nilai P Lebih dari 0,05 Yang berarti Tidak ada hubungan Jadi faktor ini Dengan kejadian S1 Akan tetapi Terdapat variable Yang memiliki nilai P Ini mendekati 0,05 Yaitu adalah usia Nah berikut Merupakan gambaran Gejala CVS Pada penelitian ini Paling banyak Yang paling banyak Dikurukan ini Gejalanya adalah Matalah dari Gejala astenopia Pada penelitian ini Dari faktor yang telah CVS yang telah disebutkan Ini tidak ada hubungan Dengan kejadian CVS Akan tetapi Terdapat variable Yang memiliki nilai P Yang berarti 0,05 Yaitu usia Adapun juga dari Duras penggunaan gadget Dan faktor lain Pada penelitian ini Memiliki P Lebih dari 0,05 Disa jadi Jadi dikarenakan Sebagian besar Durasi istirahat Saat menggunakan gadget Pada dosen TAP Akademi FK Onisba Ini lebih dari 15 menit Karena mengistirahatkan mata Lebih dari 15 menit Ini dapat mengurangi Terjadinya gejala CVS Lalu juga Dari penggunaan kacamata Ataupun kontrolan Saat dari dosen TAP Akademi FK Onisba Juga ternyata Tidak berpengaruh Terhadap CVS Kemungkinan Karena koleksi kacamatanya Sudah bagus Sehingga visusnya Sudah sesuai Dan dapat mengurangi Keluhan pada mata Nah dari hasil penelitian ini juga Matalah dari kategori Gijala Aspenopi Yang merupakan Gijala terbanyak Yang dialami oleh dosen Hasil ini sejalan Dengan penelitian Oleh Zulai Hadikaka Bahwa matalah Menjadi gijala Yang paling sering dikulukan Sebanyak 28% Lalu juga Keluhan mata Diakibatkan Penggunaan mata Yang memerlukan Pengampuan belinya Dalam jangka waktu lama Saat bekerja Dan biasanya ini Disertai dengan pandangan Yang tidak nyaman Simpulan penelitian ini Adalah sebagian besar Dosen TAP Akademi FK Onisba Mengalami CVS Lalu matalah Dari kategori Gijala Aspenopi Yang merupakan Dijalan Yang sering dikulukan Lalu kejadian CVS Kejadian CVS Pada penelitian ini Tidak dipengaruhi Oleh jenis kelamin Usia Masa kerja Lama menggunakan gadget Durasi istirahat Selama menggunakan gadget Jarak mati terhadap Yang monitor Dan penggunaan Kacamata Apapun kontak lensa Alhamdulillah Bialami Untuk pengaparan Mengenai penelitian Saya telah selesai Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Ataupun penyukerangan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih